Jadi membangun bisnis itu pada dasarnya mudah kalau Anda ikuti sistemnya step by step Nah usaha itu mulai dari semangat dia Hari ini saya mau lakukan apa Belajar itu gak harus hanya kuliah atau sekolah formal aja Ya biarpun Anda udah MBA segala pun Udah lulus Anda tetap belajar Membangun bisnis itu mudah Bersama Coach Syahyari Kurniawan Ya Coach, kembali Coach ke pembahasan yang tadi Kita lanjutkan Setelah salesman ini telah handal Coach Akhirnya ada kompetitor lain yang melirik salesman ini Wah sepertinya salesman ini oke nih Itu gimana Coach cara menjaganya Sebenarnya selain tadi soal duit Pembajakan, pembelotan Soal duit, soal sistem apa tuh Suasana kerja yang kondusif Oke Yang paling penting adalah Menjual masa depan Ke salesman tersebut Oke Itu apakah salesman itu setelah stay sama perusahaan sekian tahun Dia akan improve dia diri sendiri Oke Bukan dari duit aja Juga dari ilmu pengatauan dan pengalaman Oleh sebab itu Suatu perusahaan yang udah mulai masuk Fase cari duit itu Mesti sering mengadakan sales training program Oh sales training program oke Sehingga dia itu setelah setahun akan mendekat program ilmu baru dalam penjualan Oke Karena penjualan itu adalah ilmu yang sangat hidup Ya dan itu sangat tactical Oke Jadi sales training yang bagus adalah selain mendapat kurikurum yang udah baku itu ya Sebaiknya diadakan role play Istilahnya Anda jadi pelanggan saya jadi jual Setelah itu sekarang ada video segala macam Sebaiknya direkam Oke Dari role play itu diputar balik Dari situ kita bisa lihat Mana yang bisa di improve Oke Jadi banyak salesman yang sejak udah masuk Nggak pernah dapat training Sampai dia keluar Nggak dapat training itu nggak baik Nah itu coach Sales itu langsung masuk begitu aja atau ada bagaimana? Oh pasti Jadi semua karyawan masuk ke perusahaan harus melewati satu fase yang disebut induction training Induction training oke Biasanya ya Anda bilang brainwars itu loh Visi misi yang mesti jelas dulu dan budaya yang jelas Oke Study brainwars dia udah mengerti oh budaya perusahaannya begini Harus ada yang disebut product training atau skill training Itu termasuk adalah sales training Sales training oke Sales training itu kan juga begitu dihantem sekali Dia juga tau-tau tapi dia nggak pernah praktekin Dia belum pasti belum bisa master Oke Dengan berjalannya waktu itu diulang lagi diulang lagi Sampai dia menjadi master Bahkan dia bisa munculin taktik-taktik sales Atau skill sales yang lebih bagus Itu kita lekam dan itu menjadi inventarisnya perusahaan Jadi inisiatif dari sales itu sendiri justru adalah sebuah income yang bagus ya coach Income yang bagus itu jelas kalau nggak siapa yang mau jadi sales Orang sales itu mesti ragus duit Code and code ya loh Oke Kalau seorang sales yang nggak ragus sama duit itu biasanya bukan Nggak mau dia nggak pilih menjadi sales Oke Ya itu udah pasti Next dan untuk supaya sales itu, sales itu perlu kompetisi Ya Kalau kamu nggak jadi satu sales itu no fun ya Nah dia push udah itu dia nggak pilih sini tiap tahun Nggak bisa pacu anda nggak bisa pacu dia Oke Ya Jadi memang Jadi kalau punya dua sales lumayan Cuma kalau misalkan budayanya tidak dijalankan dengan baik Dua sales itu bisa juga terjebakkan Terjebak dalam keadaan Suatu keadaan yang disebut kolusi Kolusi Sama-sama delek sama-sama baik gitu loh Oke Ya Jadi kalau saya bisa anjurin adalah coba menggaji tiga sales Tiga sales Tiga itu biasanya berkompetisi Oh jadi dibuat sistem kompetisi Kak Ya bisa dikompetisi Jadi siapa yang mencapai rekod yang paling bagus dapat reward gitu loh Oke Jadi secara duit dia dapat lebih dan secara ego pun dia merasa hebat Oke Ya ciptakan kompetisi yang sehat Oke Ya Coach Sebetulnya tuh Untuk menunjang itu semua Adakah sistem yang baku nggak sih Coach? Ada sistem yang baku nggak sih untuk meningkatkan sales dengan cepat itu? Ya Itu di action coach kita selalu menerapkan apa yang disebut five way Jadi di action coach ada lima cara Oke Ya untuk step by step ya menaikkan bisnis keuntungan itu tinggi sekali Oke Yang kita sebut five way Ya Five way itu dimulai dengan prospecting atau yang disebut lead Ya Karena rata-rata orang nggak ngerti five way itu karena dia cuma tahu profit, tahu sales Ya Ya Tahu jualannya jualan tinggi bagus Padahal dia nggak tahu profit itu datang dari mana Oh Oke Profit itu datang dari sales, tapi sales datang dari mana? Dari jumlahnya pelanggan Betul Nah jumlahnya pelanggan datang dari mana? Dari berapa banyak prospect yang tahu kita ya Dan prospect yang tahu kita itu berhasil kita konversikan, meyakinkan dia untuk beli barang kita Oke Jadi five way itu adalah ada lima unsur yang kita harus perhatikan Yaitu pertama prospecting atau lead generation Oke Bagaimana caranya sehingga orang mengetahui produk kita atau perusahaan kita sebanyak mungkin Jadi memang harus ada prospek ya Ya kalau karena prospek ya perusahaan itu nggak berkembang cepat Oke Next, orang yang udah ada prospek yang udah tertarik dengan produk Anda mengadakan kontak dengan perusahaan Anda Anda mesti ada keterampilan untuk mengkonversi prospek itu menjadi pelanggan Anda Oke Jangan dia masuk toko cuma lihat-lihat keluar lagi Ya Nah itu berarti salesnya sama sekali nggak di training Mestinya ada pelanggan ya, calon pelanggan yang masuk ke toko Anda ya Si salesnya itu udah harus bisa konversi dia menjadi pelanggan Anda Oke Apakah datang ke toko Anda, apakah kontak di WhatsApp Anda, apakah telepon Anda Jadi itu harus ada sistem sales screennya yang mengajari si para salesnya untuk mengkonversi prospek itu menjadi pelanggan Anda Bahkan udah jadi pelanggan pun kalau dia cuma belinya sekali dalam sumur hidup itu nggak menarik bagi perusahaan Jadi si sales itu sendiri harus pintar menciptakan peluang ya Ya untuk mendengar dan memberikan apa yang dimaukan oleh pelanggan tersebut, calon pelanggan tersebut Oke Nah begitu sales udah transaksi pertama kali, datanya harus di-chatter Jangan mencoba sekarang semua punya handphone ya Ya Memang mencapai handphone-nya Dan Anda tuh mesti ada frequent contact ya itu after sales service-nya Oke Bukannya udah beli ya udah anggap selesai Oke Coach Saya punya pertanyaan nih Coach Dulu sama sekarang itu kan ada perbedaan zaman ya Perbedaan-perbedaan era ya Coach Apa sih Coach plus minusnya sales di era dulu nih di Coach waktu itu sedang Apa Sedang berjuang-berjuangnya itu Dengan perubahan era di sales-nya sekarang Ya Coach Itu kalau kita tilik-balik mengenai bisnis ya Adalah di sejak dulu-dulu barang itu langkah Oke Apalagi setelah Perang Dunia Kedua Ya itu orang semua barang-barang langkah Saya aja mau cari sendal Jepang aja susah Saat itu profesi sales itu adalah profesi yang tidak ada Enggak ada orang butuh sales Karena memang produknya sendiri juga susah ya Ya dan kamu ada produk orang ngantri belinya Oke Benar gak? Betul Udah di antri, udah di inden istilahnya Udah di inden ya Nah itu adalah era produksi Era produksi ya Jadi orang yang punya pabrik itu kaya raya Karena apapun yang dibikin akan laku ludus Bahkan quality gak dibilangin Ya asal bisa pakai udah Oke Itu era-era setelah 45 Bahkan sampai ke Indonesia tahun 70an tuh masih begitu Oke Begitu mau masuk 80 Teknologi produksi udah begitu canggihnya Jadi produktivitas meningkat ya Ya Quality sama baik ya Akhirnya barang mulai kebanjiran Oke Mulai banyaknya produk ya Mulai kebanjiran itu Itu dibutuh lah para salesman Oke Untuk menjualnya Nah waktu itu yang muncul adalah produk pusu Dimana produknya sama Yang penting you jual yakinin orang Nah disitu zaman jaya-jayanya sales Itu era 90an berarti coach ya 80an lah Oh 80an itu ya Tapi cepet sekali udah masuk ke 90an Sudah berubah lagi trend sales ya Berubah lagi Jadi orang gak mau beli Kamu pakai sepatu gak mau sama dengan saya punya Jadi Mana ada sepatu yang sama gitu Jadi ada trend yang berubah ya coach ya Ya harus beda ya T-shirt pun gak ada yang satu pun sama kan Oke Nah itu Marketing mulai berjaya Mereka udah mulai segmentasi yang mulai dijelas sekali Oke Jadi si salesman hanya Balik lagi ke produk pusu gitu Eh ke produk itu odotaker Odotaker Yang memanipulasi Keinginan orang beli itu orang marketing Oke Yang menciptakan produk yang khusus Cocok untuk market segmen tersebut Ya Kemudian nextnya adalah make to order Ya tailor make itu makin canggih Ya kamu mau apa langsung saya Bisa t-shirt pun kamu kasih kata apa-apa Kamu kirim ke saya Saya langsung bisa cetak Iya Nah itu tiba-tiba terjadi Apalagi dengan app sekarang ya Salesman punya job itu mulai dikurangin Salesman punya job loh Oke Tapi sales itu gak dikurangin Tapi profesi sebagai salesman itu mulai dikurangin Ada kemudahan ya Ya Jadi yang namanya produk pusu itu udah kehilangan pengerjaan Oke Mereka sales lebih masuk ke strategi Ya itu dibikin message yang bagus Spreading yang cepat Ya mereka sales pun tidak fisikal lagi Oh jadi sales Lebih lewat apps gitu Online Online Kan online itu fenomena sekali Dan udah bikin upside down Jadi memang trennya Trennya berubah sangat cepat sekali ya Jadi fungsi sales itu tetap ada Tapi bagaimana menjualnya udah beda sekali Oke Jadi kalau salesman nya masih yang kita sebut highway salesman Nah motor keli kanan Atau bawa mobil keliling kanan dari pabrik ke pabrik Atau kita sebut door to door salesman Itu udah kehilangan kesempatan Oke Ya mestinya salesman gak sebarangan keluar ketok pintu Oke Minimal dia ada konten Mau ketemu saya ketemunya disabat ngomongnya begitu Iya Jadi trennya udah berubah Trennya memang udah berubah ya Coach Perkembangannya itu sendiri Cukup signifikan gak sih Coach Udah jelas Untuk si perusahaannya sendiri Coach Ya si perusahaannya mesti memiliki anak-anak muda yang ngerti aplikasi Yang mengerti teknologi Oke Ya Jadi salesman yang door to door itu Turun tingkat udah Oke Masih hantem pasar-pasar yang lebih murahan Pasar menengah ke atas rata-rata anak-anak sekarang udah ngerti teknologi Jadi Memang intinya si sales itu sendiri Perlu ada pelatihan untuk Oh iya Untuk ke arah sana Coach Jadi zaman dulu salesman yang kerja keras ya Door to door Kan pasir Outproduct pusher Itu bisa kehilangan pekerjaan Oke Justru dia kerjanya pakai otak Ya itu bagaimana Membikin Door to yang menarik Online Untuk sekarang Produk pusher itu Bentuknya apa sih Coach Produk pusher akan hilang Oh jadi semakin Cara jualan langsung ke orang itu hilang Lebih Lebih cara jualnya Dia bikin flyer message yang kena Ya di spread ke orang Mulai ditinggalkan ya Coach Berubah Berubah Sehingga orang tertarik Eh ini menarik Menarik Dia akan kontak Baru kontak langsung disitu Dia harus bisa closing Oke Salesnya Berarti kan Ada Komunikasi yang Berkurang Coach Cara menanggulannya gimana Coach Ya Communication skill nya akan beda Oke Tidak seperti dulu yang face to face Face to face Enggak Sekarang lebih banyak WhatsApp Ini itu Oke Paling finalnya itu adalah call and close Close Oke Orang gak suka Gak males ngomong panjang lebar dengan anda Dia lebih Mempelajarin dia punya website Produk dulu Udah deket-deket baru you call Bahkan sekarang Anak muda sekarang gak suka kontak dengan orang Langsung klik aja kan Potong karakter ini jadi Iya Jadi memang Perkembangannya cukup cepat ya Ya khusus untuk consumer good Yang gak perlu technical service segala macam Lu beli baju kan Tampakan dikirimin Suruh coba Iya gak Betul Ya toko aja gak perlu masuk kok Zaman dulu lu beli baju mesti di toko Toko coba Ya akhirnya muncul yang disebut Small, medium, large kan Oke Itu pun sekarang Ditambah lagi Lengannya panjang berapa Ini berapa Berapa Ada perubahan lagi ya Coach Oh iya Data-datanya semakin lengkap Oke Sehingga mereka kirim pakai post itu Anda dapat produk yang semakin Meet your requirement Oke Untuk si perusahaan itu sendiri Coach Banyak perusahaan yang Sekarang khususnya di Indonesia sendiri Kita masih Memang Perkembangan pesat di Media promo online kita memang cukup Apa signifikan ya Apa Dengan adanya kaskus Dengan adanya Bukalapak Dengan adanya Tokopedia Dengan adanya Lazada Dan Beberapa Media Apa penjualan Yang lainnya Tapi Apakah ini akan Mengikis Atau mengurangi Daya beli dari Apa Pedagang-pedagang Yang hanya punya toko offline Dalam artian Pedagang-pedagang Pasti Tradisional lah Coach Pasti Makanya akan Ubah Oke Abis juda ini kita bicara itu Oke Oke Apa Pemirsa Bakal ada Pembincangan yang Lebih Seru lagi Depannya Kita rehat sedenak Masih bersama Coach Caya Adi Kurniawan Di Membangun Bisnis Itu Muda Pemirsa 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 Pemirsa